selamat menikmati Hai kedengaran Bu iya kedengaran oleh amrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hari ini menjadi host di presentasi Bapak Ito Soeharjito dengan materi penerapan Soeh dalam pembelajaran life skills batik ini materi yang mungkin akan sangat penting bagi kita semua karena membatik itu adalah merupakan salah satu untuk itu saya serahkan kepada presenter Bapak Soeharjito MSN baik terima kasih Ibu Brady dan Pak Untung waktu yang diberikan pada sesi kali ini kita akan ya saya sendiri akan sharing tentang sole atau sole ya itu mungkin hal yang baru bagi saya dan Bapak Ibu tapi semoga nanti dapat berguna nah sebenarnya sole ini bisa diterapkan di pelajaran apa saja tidak hanya batik kebetulan saja karena saya bedronnya batik maka ini saya terapkan di mata pelajaran batik nah kenapa saya mencoba untuk mengenalkan atau sharing tentang sole ini kepada Bapak Ibu nah seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sekarang sudah masuk di era revolusi industri ya 4.0 nah ini makanya pembelajaran yang sifatnya interaktif online atau virtual seperti yang kita laksanakan ini dari titik berat atau lebih fokus alternatif pembelajaran selain tata muka yang telah kita gelusi selama puluhan tahun ini nah ini saya akan bagai hal-hal yang baru bagi kita untuk itu kita tidak akan bisa lepas dari tuntutan teknologi yang sekarang itu membeda kita nah kenapa batik seperti yang dikatakan kubreti tadi bahwa batik itu adalah warisan budaya bangsa yang sejak Oktober itu pada Oktober 2019 sudah dikyaku oleh UNESCO sebagai warisan asli non-pendawi dari Indonesia nah hal itu pun didukung juga dengan ditetapkannya Yogyakarta sebagai kubreti dunia oleh UNESCO karena pelajaran pelestarian badan usia dini itu sangat penting kita laksanakan nah hal ini berkaitan dengan generasi yang nantinya akan segera diwariskan dari generasi-generasi pembatik yang sekarang yang rata-rata usianya sudah tua-tua ke generasi muda nah ini yang kita khawatirkan nanti kalau ketika ini terputus maka inanglah budaya membeli salah satu alat yang dikatakan oleh teman-teman dari pembatik seni budaya teman-teman ini adalah nombongan life skill batik atau yang ditanamkan dari usia dini kita sudah arrange kita buat kurikulumnya kelas 1 sampai kelas 6 kelas 1 itu mulai diajarkan menggambar motif kelas 2 itu jemputan kelas 3 itu kombinasi jemputan dan petes lilin kelas 4 itu petes lilin ada semuanya kelas 5 itu mempelajari motif tradisuna kelas 6 itu mempelajari motif modern itu sudah kita arrange semua nah kebetulan daerah yang kita garap ada dua di DIY yaitu di daerah Pandak Bantul atau di Gedang Sari Gunung Kidul nah kenapa sole? nah mungkin Bapak Ibu bertanya sole itu apa sih sebenarnya? sole itu ini Bapak Ibu self-organized learning environment nah itu artinya sole sole itu pertama kali dikenalkan oleh Profesor Sugatra Mitra dari Newcastle University nah itu diterapkan pertama kali di India dengan pembelajaran yang memiliki kendala artinya gini kendala baik dari persyaratan alat-alat dan bahan atau infrastruktur yang kurang mendukung nah sole ini diperkenalkan oleh saya atau kami di Pempatika Hini Budaya selaku pemangkut Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran oleh Dr. Korwanto Sujiat Moko dari Bukis Tekong nah sole ini sudah di uji coba di Indonesia tapi putus-putus nah ketika gempa, palu, dan lombok nah anggapannya luar biasa artinya situasi itu dengan keterbatasan semuanya ya Bapak Ibu generasukul, sekolahnya pada rubuh yang setelah terkena gempa itu masih tergoncang itu jadi segalanya serba minim lah nah sudah diterapkan di palu dan lombok dan itu ternyata tanggapannya luar biasa itu meningkatkan untuk belajar lagi artinya anak-anak itu tidak atau peserta didik itu tidak bosan dengan pembelajaran yang setiap hari-hari karena mereka itu seperti bermain nah kenapa sole ini kita terapkan nah ini sebagai salah satu proses pembelajaran dan pembiasaan yang segera dilaksanakan baik di lingkungan pembate kalau ini batik atau nanti di sekolah dengan mata pelajaran tertentu ya kan itu untuk meningkatkan apresiasi dan sensitivitas siswa atau peserta didik dalam mencari tahu tentang pembelajaran apa yang sedang mereka laksanakan atau mungkin yang akan diberikan oleh bapak ibu guru nah bagaimana menerapkan sole itu atau sole itu sederhana apa ya nah untuk menerapkan sole bapak ibu hanya butuh tiga ini yang pertama ada device atau alat itu bisa laptop bisa handphone hp android ya kak cukup empat atau tiga cukup untuk satu kelas atau rombel dan tentu saja adalah yang kedua adalah internet connection memang harus terkoneksi internet bapak ibu nah terus yang ketiga adalah siswa ya siswanya itu sendiri nah disini sole ini tuh kita tuh tidak sedang mengajar bapak ibu kita hanya mendampingi proses pembelajaran artinya kita sebagai surat pembelajaran bukan guru sebagai center of interest tapi siswa jadi siswa itu sebagai pusat pembelajaran segala pusatnya itu ada di siswa kita hanya melengkapi nanti ketika apa yang ditemukan oleh siswa itu nah itu prosesnya sangat sederhana nah sole itu terdiri dari tiga pokok kegiatan bapak ibu kegiatan yang pertama adalah question atau sering disebut big question big question meets big answer jadi pertanyaan besar itu harus kita lontarkan nah sesi yang kedua itu investifikasi atau investifikasi nah pada sesi ini kita sebagai sutradara dalam pembelajaran itu kita membagi siswa menjadi beberapa kelompok besar nah disana kita sediakan siswa device tadi perangkat tadi handphone atau android atau laptop atau kalau memungkinkan di lab komputer ya kan dibagi menjadi empat diminta untuk menfestifikasi mengeksplorasi apa pertanyaan yang telah bapak ibu guru lontarkan pada sesi big question nah setelah nah setelah investifikasi ini berlangsung nah langsung kita minta untuk review nah ini pada bagian review itu nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil dari temuannya ya ketika pada sesi investifikasi nah berapa pembagian waktunya dari ketiga sesi ini nah ketika kalau kita punya waktu satu jam pelajaran big question itu tidak lama-lama bapak ibu jadi kita hanya butuh waktu lima menit boleh untuk mengutarakan big question nah permasalahannya adalah big question itu harus mewakili segala sesuatu pembelajaran yang akan kita sampaikan sehingga itu tidak terlalu mudah untuk dijawab nah kalau kita hubungkan dengan bapak ibu mungkin sudah tahu sekarang baru gembori pembelajaran yang kita laksanakan harus HOTS atau High Order Thinking Skill ya nah itu kan men-driver dari axonomi Bloom yang seperti saya slide saya presentasi ini mulai dari mengingat memahami mengaplikasi menganalisis mengevaluasi dan mengkreasi nah level tingkat HOTS itu ada di tiga di atas ini tapi ada juga yang mengatakan bahwa cuma kreasi dan evaluasi nah monggo intinya itu artinya pertanyaan yang kita lontarkan pada sesi big question itu itu adalah pertanyaan pencari yang mewakili kegiatan analisis evaluasi dan creating artinya tidak lagi kipada tahap mengingat atau memahami sehingga nanti pembelajarannya akan berjalan dan apa yang siswa-siswi dapat itu sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran nah pertanyaan-pertanyaan HOTS itu seperti apa Bapak Ibu saya yakin sudah mahir setiap hari sudah membuat pertanyaan untuk soal-soal cuma ketika saya terapkan di pembelajaran batik mungkin jadi seperti ini Bapak Ibu nah bagaimana cara membatik bagaimana cara menggunakan canting kenapa kita harus belajar membatik atau canting itu sebenarnya terbuat dari apa kenapa itu terbuat dari logam ini adalah sesi big question nah sesi yang kedua atau investification itu berjalan sekitar 30 sampai 40 menit seperti yang saya utarakan tadi besar-besar didik bagian jadi beberapa kelompok terus berserta didik mengeksplorasi melalui device peserta didik tentu saja berkolaborasi dengan kelompok yang lain untuk menemukan jawaban yang ideal menurut mereka artinya mereka tidak asik dengan kelompoknya sendiri tapi juga sharing hasil dari temuan yang mereka dapat dengan kelompok yang lain nah disitu nanti akan ada perdebatan yang sangat alot diantara mereka tapi tentu saja referensif ya bukan asumtif artinya siswa-siswi itu nanti diminta untuk mencantumkan referensi kenapa dia berpendapat seperti itu tidak merupakan hasil dari kesimpulan mereka sendiri nah pada sesi yang ketiga yaitu review berjalan sekitar 10 sampai 20 menit artinya itu digunakan untuk mempresentasikan mengasosiasikan kalau dalam K13 itu apa yang terah siswa-siswi atau tidak didapatkan sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya nah disitu nanti akan kita buka diskusi juga mungkin akan ada kelompok yang tidak setuju dengan hasil kemuan mereka nah itulah kenapa ketemuan yang referensi itu penting supaya nanti ketika ada perkebatan siswa-siswi tadi dapat ya istilahnya mempertahankan pendapat mereka nah setelah semuanya itu selesai nah kita sebagai saudara darah baik bu guru itu membuat refleksi secara keseluruhan dari hasil presentasi terlihat jam itu pagi nah artinya refleksi itu tetap kita pancing dari hasil yang telah siswa-siswa peserta didik sore wai eh tanggapannya luar biasa ketika saya kasih pertanyaan kenapa kita harus sore wai mulia itu dari mereka itu muncul jawaban seperti yang saya ujarakan tadi pembatik-pembatik itu sudah tua-tua pak kalau tidak kita siapa lagi yang mau meneruskan makanya kita harus belajar misalnya itu itu memang ditemukan itu adalah seksi review nah dari ketiga sesi itu sebenarnya mudah kita dapat apalagi kepembelajaran yang sifatnya umum IPA atau mungkin IPS ya itu bisa kita buka pertanyaan dengan kalau kemarin waktu di Lombok atau di Palu itu kenapa gempa terjadi karena itu banyak yang rumah rontoh kenapa kita harus punya rumah itu itu hanya salah satu contoh pertanyaan yang merupakan Big Western dan saya yakin Bapak Ibu lebih mahir untuk membuat perjalanan pemancing untuk memancing ide kreativitas peserta didik ataupun rasa penasaran peserta didik terhadap pelajaran yang kita sampaikan nah Bapak Ibu itu tadi Sol atau Soli Self Organized Learning Environment nah ini tadi ada beberapa dokumentasi ketika saya melakukan pembelajaran itu nah ini tadi ini kepala sekolahnya untuk itu marilah kita bantu mereka maju timpi dan membatik kreatif kita terima kasih itu tadi presentasi dari saya kurang lebih maaf untuk sesi selanjutnya saya pastahkan kepada moderator di Petty silahkan menarik sekali ya Pak ya saya baru dengar sekarang loh itu yang namanya ya Bu boleh bertanya monggo silahkan minar yang lain saya belakang anda coba mungkin saya mau bertanya dari pesan terima kasih terima kasih Ada yang mau bertanya Bapak Ibu Halo Sampai jumpa 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 Sampai jumpa